dan kemudian yang kedua nanti akan diikuti lebih dato penutupan Rakenas ketiga oleh Ketua Umum BDI Perjuangan. Mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan rekomendasi Rakenas ketiga dan kepada Mbak Puan Maharani, waktu dan tempat kami aturkan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan Maharani. Dipersilakan. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati seluruh fungsi naris DPP PDI Perjuangan dan seluruh struktur PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Perkenankan saya untuk bisa membaca rekomendasi eksternal Rakenas ketiga PDI Perjuangan tahun 2023 dengan tema Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh Negara. Rakenas ketiga PDI Perjuangan merupakan momentum konsolidasi partai dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi pembebas guna mempercepat terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat melalui kerja gotong-royong tiga pilar partai, yaitu struktural partai, eksekutif partai, dan legislatif partai di seluruh tingkatan. Tema Rakenas tiga, Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar, dipelihara oleh negara menunjukkan komitmen tertinggi partai di dalam mewujudkan peri kehidupan rakyat yang bermartabat. Rakenas tiga partai juga menjadi landasan penyusunan strategi dan agenda strategis pemenangan pemilu tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan rekomendasi Rakenas tiga sebagai berikut. Satu, Rakenas tiga partai memberikan apresiasi kepada UNESCO, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, atas penetapan tiga arsip pidato Presiden Pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, sebagai Memory of the World, yaitu pidato di depan Konferensi Asia Afrika. Bandung pada tahun 1955. Pidato di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew, dan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi KTT Non Blok I di Beograd tahun 1961 sebagai tinta, tiga tinta emas yang mewarnai pemikiran sosial, politik, dan ekonomi internasional pada abad ke-20. Dua, Rakenas tiga partai mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Presiden Joko Widodo di dalam mengambil inisiatif perdamaian dunia atas berbagai persoalan geopolitik seperti Perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, dan berbagai persoalan geopolitik lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan legitimasi kepemimpinan Indonesia melalui Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non Blok, Konferensi of the New Emerging Force atau CONEVO, keberhasilan kepemimpinan di G20, dan keketuaan di ASEAN menjadi modal yang sangat penting. PDI Perjuangan berpendapat bahwa spirit dasar sila Bandung dan gerakan non-blok selalu relevan di dalam membangun tata dunia baru. Tiga, Rakernas 3 PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memperkuat Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin bangsa atas cara pandang geopolitik Bung Karno. LEMHANAS juga harus dikembangkan sebagai pusat kajian kebijakan strategis nasional khususnya kebijakan luar negeri dan pertahanan serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya membangun ketahanan nasional Indonesia. Dengan kajian strategis tersebut, diharapkan ke depan seluruh inisiatif perdamaian telah melalui kajian mendalam sesuai prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif agar tidak menimbulkan berbagai kontroversi yang bisa menurunkan harkat dan martabat bangsa di dunia internasional. Empat, Rakernas 3 PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam upaya ini tiga pilar partai struktural, legislatif, dan eksekutif partai bergotong-royong dan menggunakan seluruh kebijakan partai seluruh kebijakan politik partai guna menghapus kemiskinan ekstrim dan sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2024. Lima, Rakernas 3 partai menegaskan bahwa visi, misi, dan agenda strategis calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan menempatkan skala prioritas terpenting pada upaya memberantas kemiskinan dan stunting meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat keluar dari jebakan negara berpenghasilan rendah mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi riset dan inovasi serta menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan syarat utama bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Enam, Rakernas 3 partai merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempercepat redistribusi aset negara bagi pergerakan perekonomian rakyat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta mempercepat pemerataan kesejahteraan sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Tujuh, Rakernas 3 menegaskan pentingnya pendidikan pudi pekerti nation and character building dan membangunkan spirit sebagai bangsa pelopor produktif dan berprestasi terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi riset inovasi dan kemampuan membangun mata rantai produksi nasional yang berdaya saing delapan Rakernas 3 mendorong peningkatan prestasi olahraga nasional seperti sepak bola bulu tangkis atletik renang catur pencak silat dan olahraga lainnya yang menjadi lambang supremasi dan identitas bangsa berkaitan dengan hal tersebut Rakernas 3 mendorong pengembangan sport science pusat pelatihan dan ekosistem olahraga sistem rekrutmen dan pembinaan dari dini termaksud mengirimkan anak bangsa untuk berlatih di luar negeri sembilan Rakernas 3 mendorong upaya mewujud tanpangan dan energi dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial yang berbasis pada riset dan inovasi termaksud mendorong pendaya gunaan seluruh potensi kelautan sebagai jalan kemakmuran bangsa di masa depan berkaitan dengan berkaitan dengan hal tersebut Rakernas merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global serta dampaknya terhadap ekosistem alam dan kehidupan umat manusia 10 Rakernas 3 partai mendorong pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda melalui peningkatan kualitas kesehatan pendidikan pelatihan serta riset dan inovasi untuk memanfaatkan potensi keunggulan bonus demografi sebagai lompatan kemajuan untuk menghadirkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan dunia yang maju adil dan makmur 11 Rakernas 3 PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode dan menegaskan kesinambungan kepemimpinan program dan legasi dari Presiden Joko Widodo dan tidak hanya terbatas pada pemindahan ibu kota negara hilirisasi industri pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrastruktur serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi dan terus memperjuangkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia seluruh seluruh komitmen keberlangsungan keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari partai 12 Rakernas 3 partai menegaskan bahwa pemilu tahun 2024 merupakan momentum sangat penting bagi transisi kekuasaan secara demokratis melalui pemilu yang berlangsung secara jujur adil langsung umum bebas rahasia aman dan damai berkaitan dengan hal tersebut PDI Perjuangan terus berjuang sebagai kekuatan pemersatu dengan menghadirkan kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan penuh dengan narasi kemajuan serta menegaskan pentingnya kesinambungan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo 13 Rakernas 3 PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April tahun 2023 yang menetapkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dan menginstruksikan Kepada seluruh jajaran kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat partai politik dan relawan untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 14 Rakernas 3 partai menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi partai berkaitan dengan upaya memenangkan pemilih legislatif dan calon Presiden Ganjar Pranowo seluruh 3 pilar partai dimulai dari anak ranting ranting PAC DPC DPD hingga DPP partai wajib bergerak aktif turun ke bawah menggalang dukungan rakyat dengan cara gotong royong 15 Rakernas 3 partai mendukung upaya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengidentifikasi mengembangkan dan mendaya gunakan seluruh potensi plasma nutfah dan melindunginya dengan hak atas kekayaan intelektual atau hak 16 Rakernas 3 partai mendorong desa sebagai pusat kemajuan untuk mewujudkan desa kuat Indonesia bermartabat berkaitan dengan hal tersebut PDI Perjuangan mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa dengan mengupayakan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun untuk 3 periode menjadi 9 tahun untuk 2 periode dengan melakukan perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 17 Rakernas 3 partai merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru dosen bidan dan perawat penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain demikian rekomendasi eksternal Rakernas 3 PDI Perjuangan tahun 2023 kami bacakan Jakarta 8 Juni tahun 2023 Merdeka 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 Demikian tadi rekomendasi eksternal sejumlah 17 ini angka keramat mengandung spirit 17 Agustus 1945 dimana ketika Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi beliau mengatakan hanya bangsa yang berani meletakkan nasib bangsa di tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya dan itulah spirit inilah spirit fakir miskin dan anak terlantar anak anak telantar di pelihara negara yang mengilhami pergerakan kepartian kita untuk turun ke bawah memenangkan pemilu 2024 kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan Maharani dengan demikian ada rekomendasi internal sebanyak 57 dan rekomendasi eksternal sebanyak 17 apakah kita setuju terima kasih dengan penuh semangat merengah terima kasih Ibu Ketua Umum terima kasih Ibu ketokannya luar biasa tepuk tangan yang meriah buat Ibu Ketua Umum Ibu Ketua Umum Mas Prananda Mbak Puan Pak Kumar dan dekan-dekan semua seluruh peserta Rakernas yang mengikuti Rakernas ketiga ini dengan penuh kedisiplinan semakin mantap dan siap-siap untuk terus bergerak ke bawah betul? karena itulah selanjutnya mari kita simak dengan seksama bidato penutupan Rakernas ketiga oleh Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Sekarang Putri kepada Ibu Ketua Umum waktu dan tempat kami haturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Merdeka 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 Saudara-saudara seluruh peserta Rakernas tiga partai dan anak-anakku sekalian dari Satgas partai anak ranting ranting PAC dan DPC partai dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada uji syukur kehadirat Allah Subh'ana Subh'ana wa'ata'ala sehingga acara Rakernas tiga PDI Perjuangan ini dapat berjalan lancar dan segera akan diakhiri saya selalu serta selalu memantau jalannya Rakernas dalam pandangan umum yang disampaikan DPD partai menunjukkan tingginya semangat juang untuk memenangkan pemilu tahun 2024 karena dengan Rakernas ini kita telah memiliki strategi agenda pemenangan dan bahkan cara berkomunikasi yang otentik menyentuh rakyat dengan bahasa rakyat yang saya sebut sebagai akar rumput kebersamaan penuh disiplin yang terbangun selama tiga hari di sekolah partai ini telah menjadikan kita semakin solid untuk bergerak keluar merangkul seluruh kekuatan nasional guna memenangkan saudara insinyur Ganjar Pranowo sebagai satu-satunya calon presiden kita saudara-saudara sekalian yang saya sayangi bagi kita pemilu adalah pertarungan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah rakyat yang selalu akan saya sebut akar rumput dan selanjutnya berjuang merbut masa depan dan memberikan harapan pada mereka dengan mendapatkan kepercayaan rakyat PDI Perjuangan memastikan bahwa apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan bahkan kami sedang menggodok kalau sekiranya kami insyaallah menjadi menang akan semakin dipercepat karena kita berpengalaman setelah dua periode di pemerintahan demikian halnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dengan meletakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggalakkan riset dan inovasi Alhamdulillah Presiden Jokowi telah memerintahkan memberikan tugas pada kami dan telah berbentuk yang namanya Badan Research Inovasi Nasional Rakernas tiga ini partai ini telah mempersiapkan visi-misi calon Presiden visi-misi partai ini bukanlah sekedar perencanaan jangka pendek ia adalah overall planning yang bersifat semesta dan berencana cakupan dari overall planning tersebut dimulai dari komitmen agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagai sebuah keterangan dan ini menjadi tema Rakernas kepada media saya dengan segala hormat tidak menjadikan yang namanya tagline kita ini menjadi polemik karena ini sebetulnya perintah undang-undang dasar negara Republik Indonesia saudara-saudara perhatian terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi jatit diri pergerakan kepartean kita landasan ideologinya sangatlah jelas sebab Pancasila adalah ideologi pembebas Pancasila yang digali oleh Bung Karno meletakkan keberpihakan politik selalu pada Wong Cilik rakyat petani yang merupakan soko guru negeri demikian halnya nelayan dan buruh karena itulah jangan pernah lelah berjuang bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat secara progresif secara progresif itu maju ke depan jadikan hal itu sebagai pijakan terpenting di dalam menyusun seluruh yang disebut overall planning perencanaan kesemuanya yang akan diperjuangkan bersama oleh seluruh tiga pilar partai yakni struktural partai legislatif partai dan eksekutif partai di semua tingkatan dengan menyelesaikan kemiskinan rakyat pada saat bersamaan kita gembleng manusia-manusia Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan mereka dari kebodohan dan kemiskinan hanya dengan cara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna bangsa ini baru bisa maju tidak ada bangsa maju tanpa perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan hadirin sekalian loncatan kemajuan bangsa terjadi apabila secara dini kita mempersiapkan bonus demografi Pak Presiden telah menjelaskan dan memerintahkan dan waktunya hanya 13 tahun dari tahun 2023 melalui peningkatan seluruh sumber daya nasional agar produktif berdaya saing dan menjawab apa yang dibutuhkan rakyat karena itulah mulai dari hal yang fundamental bagaimana agar Indonesia berdaulat dengan bidang pangan misalnya saya telah memerintahkan untuk dari jauh hari untuk menanam 10 tanaman pendamping beras yakni jagung talas sukun pisang sorghum umbi-umbian sagu korang ketela dan hanjeli yang akan selalu relevan terlebih kita kalau akan menghadapi kemarau panjang saya ingatkan sekali lagi bahwa masalah lapangan adalah mati hidupnya negeri selain itu melalui testimoni para kepala daerah PDI perjuangan yang telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim seperti contoh-contoh di Solo Surabaya Banyuwangi Semarang Tidore Kepulauan dan masih banyak yang lain semakin mendorong rasa perjaya diri kita bahwa kemiskinan ekstrim itu sebenarnya bisa diatasi instruksi saya agar setiap kepala daerah dari PDI perjuangan untuk mengembangkan pusat data orang miskin bersifat wajib dengan data orang miskin yang akurat harus dengan nama dengan alamat program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terbadu dengan melihat aspek-aspek sosial beri kehidupannya dan bagaimana tumbuh daya cuangnya saya berbicara dengan Bapak Presiden saya mengatakan saya setuju sekali kalau segera melaksanakan demografi itu untuk di informasikan secara luas terutama antara lain dalam rangka menyelesaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara memang dengan program stunting itu sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harus ikut serta di dalam pembebasan dari stunting menjadi 0% karena saya katakan kalau tidak itu akan menjadi beban negara dan bagaimana kita akan menjalankan untuk menaikkan yang namanya 13 tahun itu kalau beban negara anak stunting itu sampai hari ini supaya saudara-saudara wartawan ketahui belum ada obatnya jadi dan yang paling sangat mengkhawatirkan mereka rata-rata IQ-nya itu rendah saudara-saudara sekalian politik itu berbicara tentang kehidupan rakyat agar memiliki pekerjaan yang layak cukup sandang pangan dan papan serta harapan lebih baik bagi masa depan pertanyaannya yang selalu terpikirkan oleh saya dan ini sebetulnya kewajiban seluruh anak bangsa masa depan yang seperti apa yang kita inginkan karena biasanya selalu hanya berbicara masa depan padahal masa depan itu harus di-create selain berbagai program strategis meningkatkan taraf kehidupan rakyat saya berbangga bahwa PDI Perjuangan juga menempatkan laut sebagai jalan masa depan kita daratan Nusantara dan ini sebenarnya selalu disebut secara resmi 17 ribu pulau ketika saya menjadi presiden saya meminta untuk membuat sebuah penelitian ulang berapa sebenarnya pulau-pulau di seluruh Indonesia pada waktu itu telah tersebutkan sebenarnya bukan 17 ribu tetapi 22 ribu tetapi karena ini sudah sebagai sebuah keputusan maka menurut saya ini harus diteliti ulang 17 ribu pulau harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui politik tata ruang pembangunan koridor strategis dan sekaligus memastikan keberpihakan partai terhadap kelestarian lingkungan sebagai contoh saya telah menginstruksikan kepada Gubernur Bali yang juga adalah Ketua DPD bahwa untuk membuat sebuah masa depan konsep masa depan 100 tahun Bali karena harus betul dikompilasi dengan juga yang namanya perubahan lingkungan dan global warming sehingga jangan pernah terlupakan bahwa kita ini satu-satunya negara kepulauan yang paling besar di dunia dan laut membuka ruang bagi penciptaan jutaan lapangan kerja sekiranya digarap dengan serius dari hulu ke hilir saya telah memerintahkan BRIN untuk terus melakukan penelitian mengenai kelautan kita dalam rangka untuk supaya mengetahui arus apa saja yang masuk ke lingkaran arus Indonesia jenis jenis ikan apa saja yang kita bisa hasilkan terumbu karang apa saja yang harus dilestarikan dan seluruhnya seperti tadi telah disebutkan di dalam rekomendasi bahwa plasma nutfah saya penting harus menyampaikan pada media untuk ini dimasukkan karena saya telah memutuskan juga secara hukum bekerjasama dengan kementerian hukum dan HAM untuk mempertegas di dalam penanganan hak atas kekayaan intelektual yaitu apakah itu perorangan kelompok atau perusahaan dan lain sebagainya itu kalau telah memberikan hasil itu harus dipatenkan saudara-saudara sekalian RAKERNAS 3 telah berhasil merumuskan rekomendasi internal partai yang mencakup seluruh tahapan pemenangan pemilu dari rekomendasi internal ini kita semua memahami bagaimana pergerakan mesin politik partai agar benar-benar bonding dengan rakyat memang agak sulit untuk menerangkan menerangkan secara bahasa Indonesia bonding jadi kalau gampangnya tadi saya mengatakan seperti kalau kita sedang jatuh cinta nah itu akan bisa dirasakan bagaimana langsung terikat lalu kuat dan dengan demikian lalu percaya lalu penuh harapan mungkin mungkin itulah simbol atau katakan sinyal daripada bonding dengan rakyat itu perhatian partai terhadap pemilih muda kaum perempuan dunia pendidikan kooperasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan juga seluruh kelompok produktif telah kita tetapkan karena itulah saya percaya bahwa Rakenas 3 ini benar-benar membulatkan tekad perjuangan kita guna memenangkan pemilu tahun 2024 anak-anakku seluruh anggota dan kader partai dari tingkat kembali anak ranting ranting satgas PAC DPC DPD hingga DPP partai pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan perintah harian ketua umum untuk dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab satu perhebat kerja gotong royong tiga pilar partai bersama pemerintahan Presiden Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam memerangi kemiskinan ekstrim persiapkan seluruh tahapan pemilu dengan detail sekali lagi detail dan detail siapkan juru kampanye yang terbaik dan siapkan saksi yang militan dengan kecakapan tinggi dan ketuklah pintu-pintu rakyat melalui sebuah gerakan yaitu dari pintu ke pintu dengan sopan turun ke bawah bersama rakyat bonding satukan jiwamu hatimu dan segenap akal budimu maaf dengan menyatu dengan rakyat itulah syarat paling utama dan terpenting kalau kita mau penang pemilu kepada seluruh jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota legislatif ayo persembahkan kinerja politik terbaik dengan mendorong penciptaan lapangan kerja bantuan sosial bagi rakyat miskin dan bangun semangat juang untuk hidup lebih baik dan bermanfaat kembali saya ingin menerangkan sedikit soal BRIN jadi dengan BRIN itu telah saya buat yang namanya BRIDA yaitu BRIN daerah sehingga sebenarnya melalui BRIN daerah kalau melakukan kerjasama BRIN daerah tugasnya adalah mencari potensi daerah yaitu yang dapat disampaikan nanti ke BRIN dan dari BRIN dikembalikan untuk seperti apa harus dilakukannya bisa potensi itu dinaikkan menjadi sebuah hal yang bermanfaat kepada seluruh calon anggota legislatif di seluruh tingkatan segera bergerak dan jadikan diri Anda sebagai mesin pergerakan pemenangan yang mandiri pantang menyerah dan selalu cakap di dalam kerja politik kerakyatan sosialisasikan ke seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon presiden dari PDI perjuangan yaitu bernama Pak Ganjar Pranowo kemarin telah kita bahas Pak Ganjar ini mau ditampilkan seperti apa dan saya dengan yakin aku yakin saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan otentik rasional dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput sebab kalau kita melihat Bung Karno dari sejak muda sampai beliau wafat beliau dapat menampilkan yang namanya diri beliau ya Bung Karno adalah Bung Karno apa ini persatuan dengan rakyat atau akar rumput adalah senjata yang sebenarnya itu tenaganya seperti nuklir mahadasyat karena itu saya alami sendiri itu yang namanya mengorganisir bergotong ngeroyonglah dengan penuh semangat dan satukan tiga pilar partai sebagai mesin terbaik dalam pengemenangan pemilu ini akhirnya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas rencana anakku semua maaf karena pada tanggal ini adalah almarhum Bapak Taufik Kimas akan berumur meninggalkan kita bersama tepat sepuluh tahun tak tahu beliau itu orang yang selalu semangat dan keteladanan beliau adalah selalu merangkul selalu mencari solusi dan selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya dan almarhum telah meninggalkan legasi bagi bangsa ini adalah berjuang bagi tegaknya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Binitka Tunggal Ika dan Keutuhan NKRI Tadi saya mendengar meskipun tidak ada orangnya atau tidak mau mengakui mengakui sepertinya mengapa hari lahir Pancasila dilaksanakan sepertinya tanpa rembuk itu sebetulnya orang itu kalau boleh mendengar saya sebaiknya jangan hidup di Indonesia karena Pancasila itu sudah final dan divinalkan oleh siapa para pendiri bangsa kita jadi tidak bisa dirubah kita boleh melihat Amerika mengapa menjadi maju karena yang yang namanya undang-undang dasarnya konstitusinya the declaration of independence itu mungkin sekarang sudah berumur dua ratusan lebih jadi apapun yang telah itu pun oleh sebab dituangkan oleh para pendiri bangsa mereka percayalah pada para pendiri bangsa karena mereka itu benar-benar namanya pendiri jadi janganlah ada mereka yang meremehkan pada mereka kita hanyalah penerusnya peganglah rat konsensus kebangsaan tersebut agar bangsa Indonesia bisa selalu abadi saya mengatakan pada partai saya bahwa kita harus menjadi sokoguru karena menjadi tiang utama dari Republik akhirnya persiapkan puncak peringatan bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023 dengan sebaik-baiknya kembalilah ke rumah masing-masing berhati-hatilah jaga jaga diri tapi perhebatlah semangat juang tiada hari tanpa pergerakan kepartean untuk akar rumput sampaikan salam saya pada akar rumput sebab sebab apa kalau Anda ada rakyat tidak ada kita karena rakyat karena rakyat telah cakrawati partai aduh lalu solid untuk apa marilah kita solid bergerak untuk Indonesia Raya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh merdeka 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 terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi 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 om rahayu merdeka 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 berderak berderak serentak bergerak berderak dalam satu barisan bergerak dengan satu semangat berderak serempak bergerak serentak satu bar jiwa pengabdian mengabdi pada Tuhan dan pada tanah air mengabdi pada bangsa di bawah panci panci partai berjuang untuk Indonesia Raya berderak berderak serentak berderak berderak dalam satu barisan berderak dengan satu semangat berderak serempak berderak serentak satu bar jiwa pengabdian mengabdi pada Tuhan yang berderak dan pada tanah air bangabdi pada panci berderak di bawah panci panci partai berjuang untuk ilan Indonesia Raya berderak serentak berderak 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 Terima kasih buat Mas Prananda yang telah menciptakan lagu Solid Bergerak. Terima kasih. Kita berdiri, kita iringi Ibu Ketua Umum Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani. Dan foto bersama di bawah teman-teman pers silahkan kalau mau mengambil foto. Dari panggung. Kita foto di sini bersama-sama silahkan. Untuk foto silahkan bergeser ke depan. Silahkan semua berdiri, yang rapi. Sebenarnya pada tempat duduk yang tadi, jadi tidak ada yang kosong. Jadi yang tengah tetap kosong. Kembali, yang tengah. Kembali pada tempat duduknya masing-masing. Pak Kumar. Silahkan. Kita pegangkan. Tiga, dua, satu. Merengah! Salam tiga jari. Salam metal. Kebalkan tangan. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat teman-teman pers. Terima kasih. 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 Terima kasih.